Gubernur Lampung bersama Kapolda dan Forkompimda meninjau sejumlah gereja di Kota Banar Lampung pada SAP, tim gabungan meninjau GPIB Marturia Bambu Kuning, lalu Gereja Katedral Tanjung Karang, hingga memeriksa pos PAM Ramayana Operasi Lilin Krakatau dan Gereja Metodis Immanuel. Gubernur Lampung Arinal Junaidi, perayaan Natal dalam situasi yang aman dan damai. Kegiatan perayaan Natal di Provinsi Lampung dipastikan aman dan lancar. Bisa kita buktikan bahwa kita juga bisa menjalankan tugas karena penghargaan yang saya terima juga. Ini kan bicara soalnya asasi. Nah jadi itu sudah terbukti bahwa saya dengan Pak Kapolda memberikan kesempatan kepada agama atau umat yang sekarang menjalankan Natal. Hal senada pun dikatakan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Lampung. Pihaknya telah berkoordinasi baik dengan Gubernur maupun Forkompimda dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023. Sampai saat ini situasi aman dan kondusif. Diharapkan situasi aman dan kondusif terus terjaga hingga Tahun Baru 2023. Insya Allah ya untuk pengamanan kita dengan daya ini berkoordinasi bahwa si Pak Kapolda Lampung ya. Karena Pak Kapolda juga secara langsung mengecek secara intens ya pada kami tentang perkembangan pengamanan di Provinsi Lampung. Ya khususnya dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 dan setelah-telah sampai saat ini situasi masih kondusif. Dan harapan kita ya sampai nanti masa tahun baru kita cukup aman dan semuanya kesempatan. Kapolda Lampung memastikan keamanan di Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Lampung berjalan dengan baik dan kondusif. Rendy Mahardika melaporkan.